Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat sekalian Hari ini kami sudah sampai Al-Farad Saudi Arabia Kali ini kami jalan menuju Al-Afraj Insya Allah besok sampai ke Riyadh Oke ini sedikit penjelasan ya Buat kawan-kawan yang ada di Indonesia Mengenai start perjalanan kami dari Indonesia Sampai di Saudi Arabia Wadzobat semua yang ada di Indonesia, Malaysia, dan Thailand Yang saya ucapkan terima kasih ya Alhamdulillahirrahmanirrahim telah ikut share perjalanan kami Di semua media sosial Termasuk di televisi juga Terima kasih Mungkin untuk lebih jelasnya Kali ini saya ingin mengulas kembali Start perjalanan kami dari Indonesia Hingga saat ini yang sudah sampai di Riyadh Saudi Arabia Alhamdulillah sobat sekalian Untuk saya pribadi Saya start dari rumah itu tanggal 7 bulan 7 2022 Terus 2 minggu kemudian Itu dengan sepeda ya Khoes Tanggal 25 sudah sampai Jakarta 25 Juli Nah dari tanggal 25 sampai tanggal 2 25 Juli Sampai tanggal 2 September 2022 Itu saya gunakan untuk melengkapi dokumen-dokumen perjalanan Dan tanggal 3 September tahun 2022 Setelah dilepas dari PBNU Jakarta Itulah saya start Khoes Menuju kota-kota berikutnya Dari Jakarta Merah Bakauni Sumatera ya Sampai Dumai Di Dumai Kemudian saya pribadi Menyeberang ke Malaka Dari Dumai Nah dari Malaka Malaysia Kemudian saya lanjut kembali perjalanan Sampai sebelum Menyeberang ke Thailand Itu bareng Dengan Kang Rashid Yang dari Bekasi Yang awalnya jalan kaki Nah dari Pineng itulah Kemudian kami Khoes bareng Sepedan bareng Dari Pineng Masuk Thailand Masuk Sadau Hapyai Sampai ke Bangkok Dari Bangkok Thailand kemudian turun lagi Ke Prajua Pirikan Tujuannya memang Mau masuk Myanmar Setelah masuk Myanmar Kita gak bisa lanjut Hanya sekedar masuk saja Kemudian keluar lagi Nah dari situ Kemudian kita balik ke Bangkok Dan fly ke Bangladesh Dari Bangladesh Kemudian kita fly lagi ke Pakistan Karena tidak bisa Nyeberang Atau masuk ke India Nah di Pakistan itulah Kita banyak mendapat hadiah Termasuk reward Riwet Riwet ya ini umroh Dari embasi Kedotaan Saudi Arabia Yang ada di Islamabad Dari situ juga Kita dapat kemudahan Dapat visa Oman Visa Iran Tapi karena sesuatu Ya kita gak bisa Nyeberang ke Iran Jadi Iran tidak Tidak ada masalah ya Tidak ada masalah Dengan Iran kita Iran sangat welcome Bahkan menunggu kehadiran kita Untuk Khoes di Iran Tapi kami diputuskan Untuk terbang Dari Karaci Dari Karaci Terbang ke Muskat Oman Itu bulan kemarin Yakni Maret Tanggal 25 Saya terbang Bersama Kang Rashid Karena posisi kami Cuma satu hari Di Karaci Itu hari Jumat Kemudian banyak Tuku tutup Maka kami Tidak bisa Mengepak sepeda Gak bisa Ngepak sepeda Jadi bukan alasan lain Kami tidak bisa Ngepak sepeda Karena tidak ada bahannya Tidak ada kartonnya Maka Dengan keterbitasan waktu Maka hari Sabtu Kami terbang Dengan Asumsi Nanti sepeda dikirim Aja lah Dari Karaci ke Muskat Karena kalau kita lihat Biayanya murah Tapi Masya Allah Ternyata Biaya pengiriman Kalau tidak Kita bawa sendiri Pas naik pesawat itu Lebih mahal Jadi tiket kami Terbang itu Cuma sekitar 200 dolar Tapi pengiriman Lewat kargo Itu Masya Allah 2200 dolar Untuk 2 unit Nah itulah Sobat sekalian Itu Proses perjalanan kami Jadi saya Itu pribadi Full go-wes Sampai ke Bangkok Sampai ke kiner Itu full go-wes Kang Rashid Itu full jalan kaki Dari Indonesia Sampai ke Pining Kemudian bareng Sepedaan juga full Nah Kemudian di Islamabad Kita tidak Begitu banyak go-wes Karena situasi Negara Yang sedang Ya seperti itulah Nah di Muskat Di Oman Karena kita Sedang menunggu Kendaraan Ceritanya sedang menunggu Kendaraan Ceritanya ya Jadi 3 hari Kita berhenti Di rumah seorang sahabat Tuhan Ali Di Al-Amarod Kita pikir Nanti Cepatlah Ternyata Kalau dikirim juga Itu memakan waktu Satu bulan Baru sampai Oman Ya daripada kelamaan Akhirnya saya musyawarah Dengan Kang Rashid Kang bagaimana ini Kita beli sepeda Atau jalan kaki Ya Kang Rashid Lebih senang jalan kaki Oke kalau gitu Kita jalan kaki Dari sini sampai Incawa sampai ke Mekak Kemudian Beberapa warga Masyarakat Oman Jangan jalan kaki full Karena ada Gurun Yang gak bisa dilewati Tidak ada bangunan Tidak ada Shopping Tidak ada Pemberdian Tidak ada air Maka kita lihat Mappingnya Ternyata memang betul Maka dari Muscat Sampai ke Masruk Alhamdulillah Bisa jalan kaki kita Dari Muscat Sampai Masruk Oman Kemudian dari Masruk Sampai border itu Sekitar 70 kilo Kita masih jalan 50 kilo Nah yang itu 20 kilo Kemudian kita naik mobil Nah dari Masruk Sampai ke Riyad Ini bisa dibilang Kita banyak Naik mobilnya Karena memang Kondisi jalannya itu Subhanallah Ya memang gak ada kehidupan Gak ada orang jual air Makanya Kami kemarin Jalan sedikit Itu dari Al-Badha Sampai ke Al-Harat Itu Masya Allah Pas juga dengan Kondisi Badia Pasir Jadi kemarin itu Ya seperti inilah Kondisinya Saya tutup muka ini Karena memang Pasirnya Luar biasa Nah itulah Sobat sekalian Jadi perjalanan saya Itu dari Jakarta ya Kalau Jakarta September Kang Rasit Itu Agustus Dan saat ini Tanggal 15 ya Kalau gak salah Sekarang 15 April Kami sudah Di Riyad Kalau alam Nanti kita lebaran Dimana kita gak tahu Nah itu Sobat sekalian Sedikit review Perjalanan kami Dari bulan Juli Start dari Malang September dari Jakarta Hingga April Saat ini 2023 Kami sudah sampai Di Riyad Saudi Arabia Oke sobat sekalian Mungkin berita ini Mungkin berita ini Bisa menjadi salah satu Referensi kawan-kawan Untuk diseperluaskan Dan saya usahkan Sukron doja kemuluh Atas partisipasinya Untuk share Perjalanan kami Yang jelas Sobat sekalian Dari Youtube Ya Dari TikTok Itu Saya belum Belum ada monetisasi ya Kecuali kalau saya jualan Tapi untuk saat ini Belum Jadi kalau ada yang tanya Ini niat konten Apa niat Haji Itu masih ada juga pertanyaan Seperti itu ya Terserah sobat sekalian Nah Mau berkata bagaimana Tapi yang jelas Niat kami adalah Haji dan Umroh Tahun ini 1444 Hijriah Oke Demikian sobat sekalian Yang bisa kami sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh